Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Miss Bintang And this is Tose Preparation Gimana kabarnya kalian? I hope you are in a good condition ya Karena kita sekarang lagi prihatin dulu Di rumah aja Jadi kita belajar di rumah masing-masing Dan semoga kalian bisa belajar dengan baik Oke, kali ini Miss Bintang Mau kasih feedback dulu nih Tugas video kemarin Beberapa mahasiswa ada yang belum Ngumpulin tugas Padahal dia sudah assigned Tapi belum turn in Bagi yang belum ngumpulin bisa menghubungi saya ya Apakah ada kendala atau mungkin kesulitan Untuk membuat tugasnya Bisa didiskusikan dengan saya Oke, video yang kalian share ke saya Bagus semuanya Lucu-lucu, ada yang lucu, ada yang kreatif Ada yang animasinya itu keren gitu loh Jadi saya aja gak kepikiran sampai sana Untuk kali ini Karena kita kemarin Tose sudah membahas tentang Structure and written expression Jadi kita kali ini akan membahas reading comprehension Oke, reading comprehension Kalau kita artikan ya reading itu membaca Comprehension itu pemahaman Jadi disini di Tose yang bagian reading comprehension Itu akan mengetes pemahaman kalian dalam membaca Jadi untuk kalian yang hobinya membaca Insya Allah hobi kalian itu akan membantu kalian So this is the introduction to reading comprehension in Tose There are 25 questions Jadi kalian akan menemukan 25 soal Dimana 25 soal itu mengikuti bacaan Beberapa bacaan yang mencakup subjek yang berbeda Dan bermacam-macam Tapi jangan khawatir ya Misalkan kalian gak paham sama topiknya Gak masalah kenapa karena informasi yang kalian butuhkan Untuk menjawab soal itu sudah pasti ada di bacaannya Jadi tinggal kalian cermati aja bacaannya dan dipahami Oke, untuk kali ini kita bahas dulu soal-soal yang ada di reading comprehension Tipe-tipenya seperti apa Ada 6 disini kita lihat Ada main idea, factual, negative factual information, inference, vocabulary, reference Nah, untuk kali ini kita akan bahas yang main idea dulu ya Supaya kita paham betul apa sih main idea questions itu Oke, langsung aja kita lanjut Main idea, main itu pokok Idea itu ide Jadi main idea itu artinya ide pokok Jadi kalau kalian di soal reading Nanti ada bacaan Kemudian pasti nanti salah satu soal yang ada itu akan menanyakan What is the topic of the passage? Bisa juga Yang ditanyain bukan passage aja Tapi juga misalkan paragraph ya Bacaannya mungkin ada 1 atau 2 atau 3 paragraph Nanti akan ditanyakan What is the topic of the first paragraph? Nah, itu juga bisa Tergantung soalnya nanti mintanya seperti apa Nah, terus Miss gimana dong caranya Menjawab soal yang main idea kayak gini Caranya gampang teman-teman Jadi kita tinggal looking at the first sentence of each paragraph Lihat aja langsung ke kalimat pertama di setiap paragraph Harus baca cepat Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita baca satu per satu kata per kata Itu nanti akan wasting time It will be time consuming Kalian akan boros waktu Nggak efisien Jadi kita harus mengejar waktu Di sini kan tes itu mengukur kemampuan kita Untuk menjawab soal Jadi harus cepat Nah, kalau misalkan kalian udah nemu Kalimat pertama di paragraph itu Selanjutnya kalian langsung Arahkan mata kalian ke jawaban Jadi ke jawaban pilihannya Kalian harus eliminasi Gimana sih yang kira-kiranya jawaban yang salah Dan kemudian kalian harus memilih The best answer Atau jawaban yang terbaik Dari kepilihan yang tersisa Exercise Nah, this is the example of a passage Nah, coba kalian lihat di sini Yang ini pertanyaannya What is the topic of the passage? Langsung aja kalian lihat Di kalimat pertama Kalimat pertama ini ya In the philosophy of John Dewey Blah-blah-blah Sampai reasoning ini Setelah kita nemu Kalimat pertama ini Di passage ini Kita langsung Turun ke pilihan jawaban Kita lihat nih Ada The intelligence of John Dewey Di sini ada intelligence Tapi kan di sini ada intelligence Sama reasoning Dua kata ini kan sejajar Jadi kalau misalkan cuma intelligence Itu kurang tepat ya Jadi kita eliminasi dulu Kemudian yang B Distinctions made by John Dewey Distinction ada di sini Kita simpan dulu Ini distinctionsnya mencakup Intelligence dan reasoning ya Terus yang C Dewey's ideas on the ability to reason Ada kata reason Mana di kalimat ini yang ada kata reasonnya Ini ada satu di sini ya Yang D How intelligence differs from reasoning in Dewey's word Ini ada intelligence sama ada reasoning Tapi di sini kan yang dibahas kan Distinction yang terbuat Antara intelligence dan reasoning Jadi ini kurang tepat Karena di sini mereka gak setara Intelligence sama reasoning Jadi jawaban yang paling tepat itu Yang B ya Oke Explanationnya Kalian bisa lihat di bawah sini Ya It is clear that the first sentence of the passage Talks about the distinction made by John Dewey About intelligence and reasoning So the best answer of this question is Answer B Nah coba kita latihan lagi ya Dua soal lagi Supaya kita paham betul Dengan main idea question ini Nah kita lihat di sini Number 16 ini Pertanyaannya Which of the following best states the topic of this passage Topic Kalimat pertama Gak usah dibaca semua ya Nanti kita wasting time Langsung ke kalimat pertama Ada kalimat 1 Identifying characteristic of minerals Is the relative hardness Which can be determined by stretching one mineral with another Oke Langsung lanjut kita ke pilihan jawaban Ada the hardness of diamonds Hardness of diamonds Hardness ada kata hardness Ya ini ada Cuman gak ada kata-kata diamonds ya Jadi Pilihan jawaban A kita buang Yang B Identifying minerals by means of stretch test Identifying Ya ini ada Identifying minerals by means of stretch test Kita simpan dulu yang B Kemudian yang C ada Felt spar on the most scale Gak ada kata-kata itu ya Yang di kalimat pertama ini Terus yang D Recognizing minerals in their natural state Recognizing minerals Ada kata-kata recognize gak ya di sini Yang ternyata gak ada Jadi Menurut teman-teman Mana nih Jawaban yang tepat Untuk pertanyaan Nomor 16 ini Ya betul Jawabannya yaitu yang B Oke lanjut kita ke Pertanyaan selanjutnya Nah kalau tadi Tentang topik Sekarang tentang main idea Coba main ideanya yang mana ya Kira-kira Langsung kita ke Kalimat pertama lagi ya Kalau udah ketemu Kalimat pertama Langsung ke Opsi jawaban A The hardness of a mineral Mineral can be determined by Its ability to make a mark on other minerals The hardness of a mineral Ya kita simpan dulu coba ya Ini ada kata hardness sama mineral Terus ada kata other mineral Oke next yang B Diamonds with a hardness of 10 on the most scale Can stretch all other minerals Nah ini kurang tepat Diamondnya dibahas di kalimat selanjutnya ya Oke kita eliminasi dulu Yang C A softer mineral Cannot be stretched by a harder mineral Yang D Talk in the first mineral listed on the most scale Kurang tepat juga ya Jadi Kalau menurut Miss Bintang nih Jawabannya itu yang A Yang ini sesuai dengan kalimat Pertama itu jawabannya yang Option A Gitu teman-teman Itu tadi penjelasan dari Miss Bintang I hope that will be useful for you Misal kalian ada pertanyaan Pernyataan Komentar Opini Masih bingung Boleh banget kalian tulis Komentar kalian Di Comment section below Dan satu lagi Miss Bintang punya Hadiah buat kalian Ada quiz Yang akan Mengetes Kemampuan Reading comprehension Kalian Kalian tinggal klik link Di bawah ini Nanti Kalian langsung bisa mengerjakan Thank you very much For watching And see you On the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Bye Bye Sub indo by broth3rmax